LDK atau Lembaga Da'wah Kampus DKM Alkausar bukanlah sebuah himpunan dan juga lebih besar daripada sekedar unit kegiatan mahasiswa. Karena sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, kita berada di bawah naungan rektor Universitas Papuan. Kegiatan DKM Alkausar bukan hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi juga dosen-dosen, sivitas akademika, staff-staff, bahkan warga sekitar yang ada di Universitas Papuan. Banyak orang-orang hebat yang muncul dari Lembaga Da'wah Kampus DKM Alkausar dan tersebar di berbagai organisasi di dalam maupun di luar kampus. Karena tidak pernah ada larangan kepada pengurus DKM Alkausar untuk mengikuti kegiatan di organisasi lain. Justru, tebarkanlah kebaikan kemanapun, tapi tetap pegang teguh nama baik DKM dimanapun. Simpan DKM di hatimu, di pikiranmu, dan di setiap langkah-langkahmu, dan jadikan masjid sebagai tempat kembali untuk mencarcer iman dan pengetahuan. Sejak bertahun-tahun lamanya, DKM Alkausar menjadi pusat keislaman di Universitas Papuan. Kita mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan setiap individu yang beraktivitas di Universitas Papuan. Karena keimananlah yang akan memfilter segala bentuk penyimpangan norma-norma dan kemungkaran di lingkungan kampus. Namun, semua itu berubah. Sejak pandemi tahun 2020 silam. Pandemi memaksa kita untuk diam diri di rumah masing-masing. Kampus yang tadinya ramai kemudian menjadi sepi. Begitupun masjid. Begitupun sekretariat DKM Alkausar. Karena pandemi, silaturahmi antar kader DKM Alkausar terputus. Kita kehilangan jati diri kita. Tak kenal bahwa DKM Alkausar Universitas Papuan itu memiliki peranan yang luar biasa di dalam bahkan di luar kampus. Pandemi juga membuat kita sebagai individu terlalu banyak bermalas-malasan. Dan lambat dalam berkembang. Kini, pandemi sudah berlalu. Jadi, sudahhir bahanmu. Mari, aktifkan dirimu dan bangun kembali DKM Alkausar bersama-sama. Tahun ini, lebih dari 100 mahasiswa bergabung di DKM Alkausar Universitas Papuan. Jumlah yang sangat banyak dan cukup untuk melakukan perubahan yang baik. Tapi, jangan biarkan kita ibarat buih di lautan. Kita harus saling merangkuh dan kokoh. Aktif satu sama lain, memikirkan apa yang bisa kita dedikasikan untuk Masjid Alkausar, untuk Universitas Papuan, dan untuk umat Islam. Ini saatnya, upgrading dirimu bersama DKM Alkausar Universitas Papuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.